Ini paling pas ngobrolnya dengan Pak Faiz. Eh, omongan kamu nggak masuk akal? Nah, masuk akal itu apa Pak Faiz? Masuk akal itu kan sederhananya rasional. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip berpikir yang benar. Meskipun mungkin agak ada beda ya antara rasionalnya orang modern dengan rasionalnya orang dulu. Jadi kalau rasionalnya orang modern itu hanya akal dan panca indera. Orang menyebutnya positivistik. Positivistik itu kalau nggak ada bukti konkretnya dan nggak masuk akal, mereka nggak terima, itu positivistik. Nah, kalau rasionalnya orang dulu, nggak hanya dua itu. Ada unsur-unsur intelijensi yang lain, yang masuk pertimbangan. Misalnya, hati nurani, intuisi, kemudian naluri, itu juga masuk konsiderasi, masuk pertimbangan. Bahkan termasuk keimanan. Jadi itu intelijensi, intelektualitas dulu. Nah, maka ya kalau kita ingin lebih luas, ah kamu nggak masuk akal itu ya bisa perbuatan-perbuatan yang nggak manusiawi misalnya. Itu bisa kita sebut, ah itu nggak masuk akal juga.